musik 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 oke teman-teman AMP semua kita gak bakal lama, tapi kalo mau pengen tau pokok pertama ya pokok pertama ini sudah ada berapa? 1,2,3 4,5 5 hingga 4 sudah ada isinya semua ya ya yang 1,2,3,4 ya isinya ya buat job ini sama jualan gudang yang mana gudang sementara nih ini udah ada isinya semua nih ada isinya maksudnya udah ada yang bakal sewa belum, belum ini juga masih rahasia yang nyewa masih masih rahasia belum ada yang nyewa ini tengah pun nyamu juga tanahnya iya tengah kan nanti nyambung nyambung sama iya kan tinggal ganteng kan disini oh ini kan yang baru beli baru yang yang sana ini kan baru yang ini baru lihat tuh ini berapa lantai semua? 2 lantai doang ya? 2 lantai aja ya 2 lantai ini juga jadi ini semua baru-baru semua nih? iya ini, nanti kan dari sana nyambung kesini rencana mau sama mana? mentok hampir disitu aja udah? iya rumah itu belum gua gak boleh dibeli rumah itu kenapa? gak boleh dibeli rumah itu gak boleh dibeli? permanen kalau ini gak boleh dibeli berarti sam ikutin gaya-gaya developer mas sebelah sana pasangin ruko lagi iya disana ada baru beli yang disana yang di.. setelah rumah ini? sebelah rumah ini ada kosong tadi udah dibeli? tapi kan gak nyambung tapi gak nyambung? ya mungkin kalau sebelah-sebelah ini mau dikasih saya beli saya utangkan saya carikan ini kurang lebih progres sampai berapa lama mas? bakal jadi nih rencana? paling ya beberapa bulan ya beberapa bulan ya? sampai gak kira-kira di pertengahan tahun depan? pertengahan tahun depan kayaknya sudah beres sudah beres? opening? opening opening jadi buat teman-teman AMP semua bagi kalian yang ada di daerah Blitar Jawa Timur atau Jawa Jalur Selatan ini nanti bisa jadi pusat solsystem ya mas ya? iya Jawa Timur mas Bre elektronik namanya? brewok bos brewok elektronik brewok elektronik brewok elektronik wah panas ya Pol kayaknya mas mana bos Jawa Timur panas lebih panas lagi kan Jakarta ini adalah gudang ya mas ya? berapa barangnya biasa bawa pake buat ngejob? kan barangnya ngejob semua ini barangnya ngejob semua? ini kan buat megatron mana buat megatron? ini boxnya megatron semua? ini yang nanti bakal masuk megatron? iya oh ini udah dibagi dua ya maksudnya? iya oh gila gede banget sih ya lebarnya segini megatron sampai sana woi dan lo subwoofernya total berapa? 48 48 lanerainya? lanerainya 12 an gak ya? eh eh lanerainya 24 juga sih kan lanerainya kan bikin kotak-kotak semua dikotak-kotak iya dikotak-kotakin gitu kan genset berapa? genset berapa hari? 250 250 untuk satu megatron? iya dan gensetnya terpisah? terpisah gila nanti kan buat keliling enggak tapi tujuannya apa bikin megatron gitu? itu kan sampai cuma senang-senang pak sih tujuannya kan itu kan ambasadornya itu kan megatron itu kan ikonnya ambasadernya Betambo jadi selama tiga tahun kita tandanya ambasador ya megatron tapi kalau ada yang bilang mas saya mau bikin proyek saya ini pesen nih bikinin saya megatron juga boleh boleh dibuatin itu berapa tahun sampe yang bikin dulu megatron? kalau ini lama ini karena waktu itu awal belum tahu lah ya kan belum tahu kalau hampir ini yang pesen tepat enggak sampai 6 bulan? 6 bulan jadi kan itu kan memang yang lama kan mikirnya estimasinya berapa? iya 6 bulan jadi harga? enggak tahu harganya belum hitung estimasi lah ya estimasi sama truck lah itu kan truck sama isinya itu kayak 2 M 2 lah 2 M 2 2 kurang lebih siapa yang mau beli kira haji sultan haji sultan ya haji sultan ya haji sultan sih bakal beli sih nah jadi kalau sampe awet muda bos awet tua tinggal sewap para dancer-dancer skandik ya mas ya iya gak apa-apa gak apa-apa ya jadi buat teman-teman ampi semua kalau kalian pengen bikin megatron bilang aja ke mas bremas saya dari masa trio mau bikin megatron saya dapet 2% oke 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 dapet 2% gak keke yang penting beli son lah dan ini juga masih banyak ini ada planar 2018 apakah ini udah lakun ini punya orang tinggal diambil belum diambil-ambil udah lunas tapi sudah sudah lunas tapi belum diambil-ambil yang punya pasti orangnya masih kampanye orangnya masih fokus ya orangnya masih nyalek orang partai itu yang beli orang partai orangnya masih nyalek istrinya jadi masih ngurusi pil kada ini masih ngurusi kampanye namanya Dul Audio iya Kediri oh Kediri lagi ampahnya katanya untuk teman-teman ampi semua kita gak perlu lama-lama deh karena nih isinya juga barang-barang juga Huko, Mas Breit juga abis ini mau jalan nih mas kamu mau kemana abis ini abis ini kita ke Sidoarjo Sidoarjo, itu event apa? event apa? Jackson Pargoi Jackson Pargoi isi tanti bos oh edan ha? edan loh kenapa gak pengen bikin buka bikin code gitu mas? eh? gak pengen bikin lah mas? bikin lah ya yang speknya brewok banget wah tempatnya gak ada nah ini depanmu ini lah Tuko kalau disini mungkin gak ada yang dateng oh gitu ya bikin di Kediri ya? kurang besar kalau Blitar masih masih kurang besar ya? mungkin nanti bikin lah di belakang nanti bikin di belakang oke kalau gitu terima kasih Mas Breit siap terima kasih sudah mau ngobrol terima kasih juga sudah mau ngebantu terima kasih juga sudah nemenin kita panas-panasan di luar mudah-mudahan tahun depan 6 bulan 7 bulan ke depan berarti lah ya? iya semua prosesnya aman lancar lancar dan kerjasama antara brand-brand juga bisa terjalin lah ya? iya mudah-mudahnya karena mungkin dia bisa jadi 10 atau mungkin berapa brand lah bisa masuk di sini lah semua brand terbuka nanti semua brand terbuka yang mau asal jangan di tali asal jangan di tali iya sama yang larangan pak utamanya mahal ya iya kalau nggak ada yang mau nanti saya isi sendiri pelan-pelan hahaha beda memang beda memang ya kan kita menyajikan sebuah kalau nggak mau kan ya dimakan sendiri aja dimakan sendiri ya tapi kalau misalkan nanti laris ya jangan salahin gitu ya kalau saya laris ya jangan dateng-dateng gitu ya jangan ngiri iya gitu aja sih konsepnya sih kalau kita sih kita laku ya kamu makan nggak laku makan-makan sendiri yang penting udah dikasih nih ditawarin kan mau nggak nggak mau lewat lewat gitu ya simple lah berarti nanti hooper apa masuk sini hooper tau yang mau masuk-masuk aja masuk bisa ya mas jalur orang jalur nih pokoknya masuk-masuk masuk-masuk semua kan boleh masuk oke kalau gitu nanti coba kita lihat barang kali hooper mau naro disini juga supaya di pusat bukan nama tadi brewok elektronik iya brewok elektronik barangnya komplit dari hulu sampai hilir mau nyari apapun ready disini ready dia nggak jauh-jauh orang belitar dia nggak jauh-jauh itu dia oke sampai disini aja untuk teman-teman AMP semua jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube adimasmede profesional dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel brewok jadi disana nanti kalian bisa dapat banget dapat banyak info-info mengenai job-job ya mas bre yang viewernya tidak sedikit banyak sekali videonya meledak kira-kira bisa nggak ya video ini sampai ratusan ribu dengan Samsung bersepuluh ribu bisa bisa 600 ribu saya 10% bisa oke kalau gitu sampai sini aja bye-bye di di kelanjutan dari video sebelumnya tapi sebelum itu saya mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai ketemu saya karena itu video berapa menit ya? Gip ya? ada 10 menit ya? 10 menit jadi itu 10 menit kalian sudah menonton dan disini adalah intinya hmm sebetulnya di waktu pas ee tour Jawa Timur kemarin kita cuma sampai di Blitar itu sebetulnya harusnya kita sebelum ke Mas Bre itu Mas Bre ngajak ke diri karena disana ee kita akan mendatangi karuseri dimana tempat Mas Bre sedang ngurusin Megatronnya tapi sayang sekali sayang sekali sayang sekali Mas Bre ngomong cuma 2 jam ternyata perjalanan kesana makan 4 jam dan ternyata kita telat sampai sana kita telat sampai sana kita telat sampai sana tapi ya sudah ee karena sudah lewat saya dapat sumber video ini langsung dari Mas Brewok yang sedang ada disana dan kita akan mere-act gimana update kondisi terbaru Megatron punya Mas Bre katanya ini makan sampai 2 miliar hmm menurut kalian worth it gak ya ngabisin uang 2 miliar untuk bikin sound system dengan spek seperti Mas Bre ini tapi kita akan lihat sebelum itu buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe share sebanyak-banyaknya ee kita coba lihat ya karena videonya ada disini oh masih loading ini ternyata ini ternyata ini ternyata videonya dari Mas Bre itu kan kurang lebih 24 menit 20 menitan lah 20 menitan lah karena kita tidak berkesempatan hadir disana saya rasa perlu sekali untuk kita bisa sama-sama melihat ini ngomong-ngomong adik bisa lebih cepat gak jaringannya kenapa jaringan saya lama teman-teman yuk 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 bisa yuk bisa yuk yuk mohon bersabar sebentar ini videonya sedang di download karena ada di apa satunya sih sebetulnya cuma takut disitu ada whatsapp atau apapun lah oke karena lama kita pindah hape kita lihat sini sekarang disini sudah ada videonya dari Mas Bre kita lihat oke gimana cara miringannya oke miring-miring miring-miring wih ternyata disini oh gede juga ya bentukannya ya itu atap bisa naik ke atas gitu atas naik dulu atasnya naik kemarin Mas Bre bilang itu berapa ton ya ini kalo sampe puluhan ton sih sanggup gak ya gede banget ya ya pantes sih kalo project ini ngabisin 2M karena beli trucknya kalo serinya belum lagi yang mahal tuh adalah beli ini ya loh apa namanya tuh apa nih apa nih namanya barbel hidrolik 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 itu setelah saya itu mahal hidroliknya yang atas naik itu sampai sampai tempat karoserinya tuh udah gak cukup hahaha wuh keren banget ya ini harusnya kita ada disini kemarin tapi kalo kita liat disini pintunya juga cukup panjang ya itu kok bisa sampe ngebuka lebar ya karena satu gimana nutupnya nih belakang ya kalo misalkan bentangannya segitu lebar lalu kalo misalkan ini buat jalan seperti apa wuh tuh udah ada yang video ini juga ternyata saya liat di youtube sih udah ada sih yang update videonya sih tapi mas bre waktu hebat sekali ya menurut mas bre ini adalah proyek tanda bahwa dia pernah bekerja sama dengan sebuah brand selama 3 tahun dan ini adalah tandanya tandanya aja 2 miliar bos 2 miliar oh ternyata banyak loh temen-temen youtuber disana loh 1,2,3,4,5 dibawahnya keluar rap asep ber tuh banyak loh disini banyak youtuber loh banyak youtuber eh dong ini ngapain lagi nunggu apa nih mereka nih lagi nunggu apa nih mereka nih tuh liat para youtuber juga nungguin kayak diem aja ini truk truk itu sampe berapa ya gip harganya ya beli truk sasis doang estimasi lah ya 400 kali ya gua pe ya kurang lebih 500 jutaan bener gak kira-kira kita cepetin dikit ini di menit 0,3,3,8 tepetin sampe di ternyata proses lama juga oh disini disini kita mulai lagi di menit ke ke 6,3,3 oh ternyata ini oh oh ternyata saya pikir cuma hanya di bagian kotak ini aja cuma segitu gitu loh kecil banget kenapa atas harus kebuka ternyata ini kayak lemari guys ini kayak lemari nih ini seperti lemari jadi dia naik dia naik oh itu atasnya masih bisa naik lagi oke wah itu loh atasnya sampe mentok guys ini kalo dipasanginnya brand sekelas L akustik atau D&B gitu habis berapa miliar ya subwoofernya itu udah berapa terus ini taro powernya gimana nah berarti ini kan kalo misalkan dia berdiri dalamnya dibukain si speaker semua ala powernya dimana ini sekarang di menit 7,5 7,5,8 kita geser lagi sampe di oh ini dia 9,2,4 tuh lagi naik tuh 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 pelan pelan sudah mulai naik sudah mulai naik ini sama persis kayak di India ya jadi di India juga ada seperti ini tuh gue ngeliat di beberapa daerah cuma tidak sebesar ini sih ini sih gede banget dan ya mau dibilang apa mau gerbek sistemnya juga gak bisa karena ini gak ada speakernya tapi kurang lebih dari rangkanya aja kita tau rangkanya setinggi itu tuh tuh eh dan ya wah sedap ini anjlek gak ya lak gitu loh lak gitu loh takut udah tuh youtuber-youtuber banyak loh ini berisik karena ya gimana karoseri karoseri udah tuh ayo turun lagi sampe rata bawahnya apakah harus kita takin juga ini denger-denger nih listriknya gensetnya nanti sendiri nih penempatannya jadi gak jadi satu barang diprek yang sama ini kalo jalan ini tapi repot juga ya jalan kering-keringannya sama genset enak loh rata guys rata berdiri begini jelek ini gak mau di alasin atau ditatakin apa gitu karena pasti kan itu nahan ya ya safety aja sih cuma ini pasti yang pusing adalah mikirin gimana safety nya karena ini repot sekali guys ini barang segede gini kalo tidak dipikirin secara safety nya wah ini bisa berbahaya mungkin supaya lebih aman juga nontonnya juga harus ada jarak kali ini mengantisipasi ya namanya juga kecelakaan kita gak tau ada dimana-mana mengintai kita tapi yang pastinya waspada selalu ketika kalian sedang konten bersama megatron ada baiknya beri radius jadi kurang lebih ngambilnya ya 5 meteran 6 meter oh dibuka edaaaan edaaaan hehehe bukanya manual tapi wah acer pantesan 2 miliar sih gila edaaaan sih ini edaaaan sih ini edaaaan sih itu ada mas mas yang naik sampai atas sebelah tuh coba yang tau ini mas 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 siapa coba komen di bawah kuat loh ini pake ini pake kupluk kepalanya ya aku pake topi topi apa sarangan nasi sih dibuka dibukanya masih manual ini kalau di speakernya berat banget gila wah damn oke this is kayak project audio horek terbesar sepanjang 2023 kayak waktu pas udah kebentang tuh dia lebar banget gak tau sih itu saya namain aja sih apakah ada yang lebih besar dari ini ya saya gak tau ini kan boleh coba kirim di bawah buah dan ya ini lebarnya berapa ya anggap aja anggap aja lah ya anggap aja tingginya 10 meter gak sampe sih 8 mungkin ya oh ini bisa jadi 10 meter sih ya 8 atau 9 lah kurang lebih lah ya banyak youtuber youtuber yang datang mas bre masih dengan baju kuningnya tuh masih pake baju relawan bolo nih masih wah dulu saya pernah ngobrol bareng satu orang di youtube sebelumnya dan mas pongki mas pongki bilang di india itu yang dibuat untuk hal seperti ini atau horek-horekannya india pake adamson buset mau abis berapa puluh miliar tuh kalo segede gini tuh mas bre lagi ngukur tuh diatasnya tuh taro kopi tapi ini setelah kena getaran gimana ya ketika dia nyala gitu ini harus ditatak sih supaya gak ngegantung karena itu kan ada ground clearance apa ya kayak ada gap antara tanah sama si besinya yang paling bawah ya kayak masih ada sisa dikit gitu tuh 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 wah mas bre lagi liat nih kekurangannya apa nih ini naruh speakernya juga repot ini guys buat temen-temen AMP semua mungkin yang belum tau ini adalah project megatron megatronnya apa sih mas projectnya diapain sih mas ini nanti akan disusun banyak speaker dalam akan disusun banyak speaker dalam dan ini setelannya ya horek-horekan udah pasti confirm tuh kita percepat ya ini sekarang ada di menit 17 22 kita percepat sampai di 24 itu semua orang lagi ngeliatin tapi ini mungkin yang harus diperhatikan adalah pegasnya ya pegasnya yang pertama lalu yang kedua adalah gak tau apakah dia memiliki engsel ya ketika lemarinya itu berdiri penahannya ini dari si lemari ini atau mungkin ini lemarin lah bisa saya bilang lah ini harus diperhatikan sih lalu yang kedua adalah atapnya juga karena itu pasti atapnya berat make sure dia bisa bertahan dalam waktu yang lama ya aku pas ngangkat tuh kan diliat tuh itu batang besian hidroliknya aja gitu diliat tuh baik banget itu berh hidroliknya cuma hidroliknya ada dua ada dua atau satu ya oh yang buat ngangkat itunya ada dua oh jadi ada dua pegas jadi kayak oh rame banget ya ini kalau misalkan ditaruh speaker sih estimasi berat kalau satu subwoofer di 100 mas bre pake 48 berarti ada 4 ton 5 ton let's say kita bilang 6 ton 6 ton baru subwoofer doang 6 ton belum yang lain-lain nanti ada power belum mid belum height belum roketnya apa tuh namanya tuh terpedonya kalau pake ya mungkin ini berat speaker nya doang kalau setelah disusun gak tau sih menurut saya menurut saya 15 ton ada sih mas bre lagi ngeliat karena ini dipantau ini project pertama megatron ya sebesar ini besar sekali sangat besar sekali untuk project megatron pasti ada banyak kekurangan dan penyempurnaan saya yakin waktu pas project pengerjaan apakah mas bre sudah puas mas sampai mau tabrak loh udah beres kah sudah beres wow ini ternyata projectnya sangat besar sekali kalau memang dengan memakan biaya sampai 2 miliar ya keliatan sih barangnya maksudnya truck nya berapa ini komponennya ya mungkin ya sebisa saya pegang yang mahal ya truck nya genset nya speakernya lalu ada hidroliknya dan jasa karoserinya wih gila tapi kalau teman-teman AMP semua punya uang 2 miliar mau gak kira-kira bikin project megatron seperti ini tapi ini iseng-iseng sih pasti sih kalau kalian mau pun ya bener-bener dipakai buat ngejob lah tapi berapa harga sewanya ya mas saya mau ngejob tapi megatron nya dikeluarin wih itu pasti rame banget pasang di pick sini nih depannya serius juga ya kalau pasang di pick taruh di tengah-tengah situ bunuran oke teman-teman AMP semua kurang lebih segitu aja react dari persiapan atau update terakhir kondisi megatron mas brewok bagaimanapun itu apapun bentuknya ya barangnya keren sekali bentukannya juga keren sekali seperti transformer ya jadi naik atasnya dia lemarinya maju ke depan dan terbuka tapi bukanya masih dorong secara manual cuman itu nanti kalau sudah ada subwoofer nya pasti sangat berat sekali dan mungkin yang saya mau kasih tau buat teman-teman AMP semua atau siapapun kalian yang nantinya akan nonton setelah megatron sudah di setup hati-hati karena ya se-perfect apapun ciptaan manusia kita tahu ada yang namanya keselakaan hal-hal yang tidak terduga jadi pastikan kalian menonton di jarak yang aman karena jangan sampai ada gagal apa namanya gagal hidrolik atau apa ya tapi kita doakan semoga semuanya lancar-lancar saja ini belum dimasukin speaker-speakernya nanti pasti akan ada penyesuaian juga ketika mereka memasukin barang-barangnya baru kelihatan oh ada yang salah nih oh ada yang ini nih oh ada yang gak pas nih oh ada yang pasti sih pasti sih cuma selalu perhatikan yang namanya keselamatan ketika menonton hal sebesar ini karena keselamatan kita tidak ditanggung oleh panitia tidak ditanggung oleh mas Bre juga tapi kita sendiri yang menanggung jadi harus aman harus aman kalaupun ada kesempatan untuk bisa mendekat udah gitu ini banyak sabu 48 48 mungkin yang saya mau jaga-jaga atau saya mau kasih tau adalah kalau kalian bekerja di bidang audio juga sound system rental dan lain sebagainya boleh sambil denger eh sambil menggunakan earplug earplug atau enggak pakai headset lah minimal lah jadi supaya frekuensi yang masuk itu kan pasti kan akan dikencang di style sangat kencang sekali supaya tidak merusak kuping kita dan kita tetap terjaga apalagi kenapa saya bilang orang yang bekerja di industri pro audio ini karena ya apalagi senjata kita kalau bukan kuping kita sendiri suka boleh nonton boleh denger boleh enggak apa-apa tapi yang penting adalah keselamatan untuk sendiri-sendiri jauh lebih penting dan yang terakhir adalah keselamatan untuk kuping kita supaya tetap bisa nanggap ya karena kalau misalkan kupingnya nanti sudah enggak bener atau mungkin sudah kena rusak wah itu juga sangat berbahaya sekali buat kita mungkin sampai sini aja untuk teman-teman AMP semua kemarin di komentar rame mengenai meminta saya untuk klarifikasi klarifikasi perlu enggak ya klarifikasi 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 hmm kemarin 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 kemarin